berarti mending saya kan gak tinggal kalau aku lebih aku ya lebih aku i don't fucking kan orang bilang sama sih ngapain aduh baju saya kan lu bisa gak dapetin baju ke gua pengerin pengerin tuh selamat menikmati halo guys selamat datang kembali ke channel saya jadi kali ini aku akan ada kisimancara nih sama sesatu channel ternama di israbaya wangking halo bro siap 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 aduh gimana nih bro kabarnya siap 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 ini salah satu channel ternama ini namanya bro king sama ini my brother juga ini siap siap gimana bro sehat sehat kali ini kalau nanya sehat sehat gimana buat sesi wawancara kita ini apa ini santoy aduh serah lah dari awal coba loh gimana gimana awal cerita dari mana kita mau aku masih seller baru ya guys jangan di duly jangan di judge aduh bisa aja lah kenapa nama nama siapa nama nama asli ya nama asli saya siswa kelahiran juga surabaya bukan perkenalan diri ya ini ya siswa aku aslinya surabaya surabaya kenapa namanya king vintage namaku king vintage ya sebenernya aku gak ada pikiran sih untuk jadi apa ya buat king vintage itu sebenernya awal mulanya cuma iseng sebenernya iseng 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 karena aku emang suka style dari kecil nih emang ya stylist lah istilahnya dari kecil diajarkan sama orang tua emang masalah pakaian masalah apa itu emang udah suka banget dari kecil apalagi barang-barang vintage apalagi kelahiran sembilan buluan bro wih mati meni sembilan bulan juga pasti style nya udah kita kiblat nya pasti kan ke lama udah gak usah munafik kita emang udah tua bro iya ini wah udah berapa kita kan iya udah 20 ya 26-27 lah kita ya awal mulanya itu jadi karena aku emang hobi ya pasti udah pasti kita ngejalanin apapun karena pasti dari hobi udah hobi dari hobi kita lebih enaknya ngejalanin suatu pekerjaan dari hobi akhirnya kan enak kita ngerjain apapun gak jadi enjoy iya kan bener kan merasa enjoy after itu aku kepikiran nih barang-barangku lumayan banyak waktu itu jadi awal mulanya itu kan tahun 2000 berapa? awal mula untuk bisnis apa? king vintage ya? iya king vintage aku 2015 lah 2015 akhir kalau gak salah sudah 2015 akhir itu bukan king vintage ya awalnya seingatku nama aku dulu itu king second seingatku awal mula king second after king second udah aku lama itu paling cuma sekitar gak sampai setahun lah gak sampai setahun mulai jualin tuh barang-barang kolpri bro koleksi pribadi koleksi pribadi ini salah satunya koleksi pribadi yang paling lama nih apa nih king ini sih bukan tapi bentuknya hampir sama kayak versace tapi bukan ini masih bootleg lah maksudnya itulah tier 1 nya dari kayak versace cuma ini kamu lihat di link nya versace bro ada ada sini persis ini sama ini tapi dia reversible ya jadi bolak-balik karena yang versace udah setelah itu call pri ya udahlah awal call pri jual ke temen ke temen oh lumayan laku ya lumayan laku setelah itu gak ambil untung banyak sih ambil waktu itu gak ambil untung banyak sih penting muter karena ya emang pemikiranku wah barang pribadi masa iya aku jual kan gak mungkin juga kan dari situ aku mulai satu dua nih satu dua ada mulai dari kaos dari jaket juga karena udah kecilan campur ya campur waktu itu waktu itu campur jadi gak kepikiran untuk oh satu item karena emang bukan bisnis waktu itu emang pingin pingin jual barang call pri emang pingin jual barang call pri emang pingin jual barang call pri aja awalnya setelah itu sudah aku udah mulai jual satu dua oh lumayan nih udah ada menghasilkan nih cuan-cuan meskipun waktu itu rugi ya jualnya karena kita pasti kan beli barang baru dengan harga secondnya kan pasti udah jauh dong turunnya waktu itu belum kenal dunia second nih tapi dulu kerja dimana? maksudnya dari awal udah emang usaha king apa? enggak 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 aku dunia aku awal mulai sebenernya basic malah perhotelan wih perhotelan cuuh jatuh malah masak aku sebenernya aduh gila basic tuh masak jadi koki ya cewe ya mantep pak kalo kalian bisa ngeliat di instagramku pribadi sebenernya aku koki masak sebenernya wih gila tapi lama kelamaan akhirnya dikasih apa ya kepercayaan lah kerja di tempat ini itu akhirnya megang suatu bisnis dari usaha saudara ada iya disitu mulai aku merintis oh jauh nih pertama nah makanya itu dari awal yang cuma pengen jual call free-call free aja sempet vakum tuh lama akhirnya lama banget ngurusin ini ngurusin usaha ngurusin kerjaan dulu jadi chef terus jadi manager terakhir aku di manajer hotel di Grand The Farm Grand The Farm Sinitra Surabaya Kayon terakhir sudah bro nah itu kenapa koki kalo kalo king sendiri lepas dari job tersebut tapi kan kalo terbaik kan tinggi tuh king nah gimana nih king gimana ya kok lebih memilih gini ya second lah gitu gini dulu awal ceritanya kemungkinan aku udah passion ku waktu itu emang sudah ada passion usaha ya di bidang usaha memang aku juga dari kecil udah mulai bantu-bantu jual mama waktu itu jualan apa gitu emang dari kecil udah didikannya untuk bidang usaha sudah ada tapi kan waktu itu kita emang pingin kerja karena kan dari pendidikan juga kita kan udah kuliah kuliah udah apa pasti kan orang tua pengennya ngeliat dong anak-anaknya kerja di tempat lain dulu oh pasti orang tua waktu itu pengennya kamu kan sorry to say ya dulu lulusan luar negeri juga habis gitu aduh-aduh aduh kadang-kadang gini guys wah gila ini habis gitu udah ngasih kepercayaan lah waktu udah susun ke sekolah ke sana udah kamu terserah mau jalan di mana untungnya orang tuaku orang tua yang bukan istilah yang untuk memaksakan kehendak anaknya ya bukan memaksakan kehendak anaknya udah akhirnya mereka udah lah terserah kamu mau pengen kerja apa terserah udah lulus kuliah ya udah lulus kuliah udah kamu mau pengen kerja apa lakuin kerja sebaik mungkin gak usah mikir gaji gak usah apa ya carilah pengalaman dulu kamu guys poin pertama poin pertama gak usah mikirin masalah gaji gak usah mikirin masalah gaji gaji nomor sekian kalian kerja bagus kalian kerja bagus pengalaman dapet udah lah pasti gaji ngikutin itu poin bro udah setelah itu kepikirlah ini di akhir tahun 2020 almarhum mama gak ada tahun 2017 almarhum papa tahun 2019 akhir di bulan oktober nah disitulah aku udah punya pemikiran aduh mau sampai kapan aku bakal ikut orang nih nah kan dan papa pun juga sudah almarhum ya pasti kan yang ngurusin rumah ngurusin apa semua istilahnya aku basicnya balik lagi ke usaha keluarga sebenarnya tapi usaha keluarga aku sama passion ku berbeda jauh ya kan disitu yudahlah tetap bisnis usaha aku masih jalanin tapi aku cuma kelola aja tapi juga ini passion ku juga harus aku lakuin karena apa emang passion ku di bidang style dari dulu bidang style terus usaha ku pun juga dari dulu setau ku memang di fashion meskipun fashion ku fashion vintage ya guys istilahnya masih barang-barang bukan yang hype bis yang harga-harga mahal bukan karena gak gak melulu masalah harga sih sebenernya kalau kamu vintage dengan style fashion outfit yang kece meskipun harga murah tetep cakep kok gak misalnya harga kamu harga ratusan juta kalau yang pake jelek kayak gue siapa yang mau lihat iya kan begitu aja santai aja iya kan after itu sudah after itu aku berpikir untuk apa ya di bidang fashion ku apa ya aku kepikiran ulang tuh kan aku dulu udah punya basic jualan tuh jualan baju-baju kayak begini fashion ya fashionnya begini aku emang style ku lebih ke hip hop emang style ku lebih dari dulu suka kata hip hop udah style masalah hip hop disitu aku mulai tuh di awal muah aku jualan afghan syaraiza pernah beli wih awal muah afghan 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 tapi tuh lewat managernya bukan langsung afghannya tapi ada sih di foto instagram ku fit yang paling bawah ada kok fotonya afghan pake jaketku yang itu ada 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 memang ini coy abis gitu abis gitu setelah itu aku kepikiran lagi wah apa aku balik ke dunia fashion lagi ya usaha ku ya akhirnya aku pikir ah boleh lah tapi masih ada nih akun instagram ku itu masih ada sebenernya dari yang king second itu sudah ada tapi kan udah gak aktif gitu gak aktif udah gak aktif lama udah akhirnya aku terbegalai instagram gak ada yang ngurusin waktu itu aku mikir ah apa mulai dari sini ya waktu itu mulai dari tahun 2000 terakhir 2000 aku mulai king vintage sulabaya ini aku ganti nama semua di 2019 akhir bulan november kalau oktober november lah seingatku sebelah itu lah berarti bahasa ini ya king ya barusan barusan banget sih sebenernya tapi ya alhamdulillah nya juga ya kan udah punya passion akhirnya kita juga inti poinnya kita baik aja sama orang yang kedua ini inti baik sama orang kita banyak temen banyak rezeki udah inti poinnya itu deh ya kan udah disitu aku mulai deket deh mulai sama seller sana seller sini mulai beli barang ini barang-barang itu dan di akhir 2019 prediksi ku memang vintage bakal naik seingit juga karena kan lu ada kayak scene kan scene round 2 mulai mulai aku ngeliatnya tuh di scene waterspoon udah mulai naik ya nama dia sama bisa collab sama Nike berarti ini ada peluang ada peluang aku jadi nangkep disitu ada peluang wah ini bakal naik nih vintage eh bener abis itu Virgil Leblok juga bilang kan kalau di 2020 high beast is dead setahuku juga waktu itu Virgil Leblok juga bilang high beast is dead dan dia bakal geser ke tahun yang lama lagi naik vintage lagi dan itu alhamdulillah sekarang di tahun 2020 tahun 2020 vintage mulai perlahan naik nih dan juga orang banyak ngelirik barang-barang vintage yang dulu di judge nya ya di judge nya barang jelek barang iya barang bolong-bolong terus barang ya gak punya value lah istilahnya tapi sekarang dipakai kanyi ya ya sekarang kalian gak tau udah mulai 2019 itu sudah mulai kanyi mulai Travis SM Rocky ya rapper-rapper lah kalian karena basic rapper ya guys sorry kalau mungkin ada artis yang banyak juga di luar sana yang mungkin apa ya kalian idolain pake juga aku gak tau mungkin di koreksi ya kalau setau itu sih memang kan kalau suka barang-barang begitu emang hip hop ya pasti hip hop pasti serenanya udah tau sendiri kayak gimana kan nyeleneh pasti masalah style ini pasti nyeleneh udah itu aku berpikir oh ya udahlah aku mau bangun king vintage lagi lah kayak gimana urusan penghasilan apa aku gak mikir apa yang penting passion diakin ya passion pertama ngejalanin kita juga relax sekarang kalian gimana bisa ngehasilin uang tapi kalian cuma duduk aja update pegang hp kapan lagi ya ya bener-bener ya making cuma making dirimah kirim sudah kalian kerja cuma dirimah aja apalagi ada corona guys ya oh itu sih juga ini harus juga pemikirannya kemarin corona di awal-awal kemarin kan juga wah udah harus stay at home ya working for home wah bener ah pas banget alhamdulillahnya juga Tuhan ngasih wah pas banget nih momennya yaudah aku disitu udah ada gerakan gak mikirin bray apa nih jangan mikirin masalah penghasilan dulu kalau kalian udah mikir aduh aku cuan gak ya aduh aku dapet untung gak ya kalian gak bakal maju ya serius itu ya serius itu bener udah kalian lakuin aja sesuai passion kalian asal kalian seneng udah kerja itu have fun bener gak ya mas mas adi juga ini silent gede loh bro ya aku juga disini sponasi belajar sama suami ya itu sih didit aku sejarahnya dari game vintage pun juga itu akhirnya aku mulainya dari situ aku gak mikir masalah cuan gak punya salah mikir masalah apa karena aku masih belajar 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 dan belajar nol banget nol jangan basic lihat basic dari orang tua apalah jangan lah bro itu semua kembalinya ke kita sendiri karena tuh dengerin yang building kita bro bukan dari orang tua orang tua basic kita yang basic cuma dukung support dari kita doa pasti doa mereka dikabulin sama Tuhan lah paling gak ya kan pasti dikabulin lah karena itu orang tua kita bro tapi kan kita memulai usaha terus struggling apapun ya dari diri kita sendiri bukan dari orang lain jangan bilang basic kita wah orang tuanya kaya tuh wah bullshit gue bilang serius bullshit kenapa karena gue mulai semua dari nol bro gue kerja pernah gaji sebulat cuma 600 ribu gue lurusan dari luar cuma 600 ribu balik ke Indonesia serius tapi gue juga nerima gue ngelakuin iya karena apa gue disitu juga mikirnya udahlah kita mungkin masih disini masih ngetes karena kan kita juga belum punya experience-nya banyak kita belum punya experience banyak kita belum punya apa masa iya mau digagetin tiba-tiba orang juga belum trust dong sama kita tapi kalau sudah trust sama kita pastikan kemungkinan yaudah gaji bakal ngikutin udah pas saya aku udah sih aduh salut saya udah ya disitu sih bro terus kemungkinan di king vintage ini aku bakal emang serius karena ya passion aku kerja have fun jadi kayak gak kerja ngelakuin apapun santai kita bisa ketemu orang usaha sendiri juga gak perlu ditutup untuk apa ya berpikir lebih untuk membangun suatu perusahaan karena ini usaha kita sendiri yaudah aku berpikirnya aku membangun perusahaanku sendiri aja deh building dari nol siapa tau kita sukses amin lah ya istilahnya amin yaudah udah aku mencurahkan pemikiranku curahin semua ide-ideku yaudah terpikir di sini sekarang jadi dulu nih si king ini juga orang kali kenal aku tuh pas oh tak bagi ya oh pernah beli jemiannya iya pernah beli jemian itu juga pernah beli jemian itu juga pernah beli jemian itu juga pernah beli aku jemian itu tie dye tie dye di awal awal itu berapa maksudnya maksudnya 400 iya gak pake nawar cuy gila nawar langsung dikok iya emang sultan emang sih aduh sultan apaan gue sultan cineri sama sultan rafi ya gitu loh 400 ribu ya istilahnya dari situ kan kita building relationship-nya gitu kita aku mulai beli ke seller-seller ya kita dibangun building aku kenal gak kayak dengan gitu kan kita gak kenal siapa yang punya terus dengan ya banyak lah seller-seller sampai alhamdulillah sekarang sampai Jakarta sampai Bali sampai USA deal sampai Amerika alhamdulillah iya 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 ya itulah bro kita building relationship yang baik kita gak usah berfikiran negatif ke orang kita berfikir positif aja ya alhamdulillah jalan bakal ada aja penting kita baik sama orang ya orang gak makan tutup mata lah kita ini siapa kita baik sama orang pasti feedbacknya kita pun juga bakal baik juga nah nanti ngomongin lagi soal apa ya soal itulah soal itu kesah apa sih yang paling yang paling king itu kayak pasal aku udah bersyukur dengan apa yang aku lakukan apa sih king apa yang dapat pengaman dari apa yang yang didapat dari king vintage lah dari awal dari awal ya kalau mungkin di awal apa ya kalau bersyukur tiap hari kita harus bersyukur kita masih hidup itu iya sih kita harus bersyukur kita bisa bernafas masih harus bersyukur tapi kalau hanya dari penjualanku selama ini di king vintage dari awal ya bro dari awal kalau dari awal malah sebenarnya malah gak untung apa-apa rugi iya bener loh ya kan karena rugi ya rugi banget bro iya sih enggak usaha ya usaha rugi banget malah dari enolak malah gak dapet untung apa-apa karena aku dari semuanya nih aku beli barang baru ya kalian tau sendirilah harga baru berapa iya kan kita jual pasti kan udah separuh harga itu udah untung iya sih udah kalau bener rugi sih ya udah rugi banget kita dapet setengah harganya dari dia kita jual ke orang itu sebenarnya udah rugi banget karena kita belinya berapa iya kan dapetnya berapa nah iya kan dari situ udah aku berpikirnya ya udahlah ya gak apa-apa tapi tapi di waktu itu emang aku juga sudah mulai thrift online emang dari awalnya aku udah thrift online thrift online beli barang-barang yang istilahnya aku suka contohnya kayak beginilah kayak bini berapa banyak lah barang-barangku masih Android tapi itu dari thrift online yang dulunya online tapi dulu setauku barang-barang dahulu pun juga gak semahal yang sekarang ya setauku ya masih bura masih miring aku juga dapet jaket masih sekitar 400 500 300 masih dapet lah gak jauh ya kalau sekarang udah tau merek pasti udah jauh loh apalagi udah tau merek udah wuh nol banget ya gue bilang nol banget tapi aku pertama jual-jual polperi itu disitu aku ada pemikiran oh barang second ini berapa ya aku mulai coba nih beli-beli mulai tanya-tanya mulai mulai minta barang second mulai minta barang second mulai minta barang second dari yang aku berpikirnya aduh kalau beli baru kita jual juga rugi ya cuma kenapa aku gak beli barang second aja tapi aku bisa untung sedikit masih bisa untung sedikit tapi yang berkelipatan lah aku gak mikirnya gak mikir jauh waktu itu aku coba satu dua sampai yang dibeli afgan itu juga alhamdulillah juga ya untung juga jadi apa gak main-main ya kalau gitu ya iya itu juga waktu itu ada untung ya padanya dari barang second aja kalau kita bersyukur ternyata dapet untung mustibu gak banyak iya kan bro udah mulai tuh wah enak nih mulai online nih enak nih tapi mungkin berjalan cuma berapa ya kan sampai setahun lah 6 bulan mungkin 7 bulan 8 bulan udah berhenti tuh bro jdes pekerjaan lah itu sampai 3 tahun 4 tahun yang mereka kan ya yang gak gitu ya sampai aku jadi manager bar apa segala macem udah itu dulu berhenti stack udah dari situ tadi awal mulai lagi kan aku kemarin di awal bikin king vintage di bulan oktober atau november itu aku udah mulai wah vintage bakal naik nih aku udah berpikiran disana ah coba deh mulai lagi aku mulai beli-beliin barang-barang dari seller-seller tadi eh alhamdulillah ternyata ya ada untungnya karena value nya sekarang barang vintage alhamdulillah naik alhamdulillah juga naik tapi aku pun juga beli ke seller-seller pun juga gak pernah yang nawar jahat ya guys kalau mulai nya masih harga cocok dan aku ngerti oh ini masih bisa ada untungan nih pasti aku ambil pasti aku ambil karena aku juga tau keluh kesannya para seller yang diluaran yang carinya bener-bener ke pasar ke apa keluh kesannya capeknya jadi bener-bener menghargai king memang hargai aku lebih menghargai ke seller-seller yang seperti itu kalau aku kan mungkin lebih di rumah thrifting online cuma lihat hp atau apa tapi kan kasian buat seller-seller yang lain yang bongkar bal lah apa kalau setauku ya yang ke pasar yang panas-panasan mereka rela juga apa ya bensin lah apa lah kan banyak bro mereka juga capek lah iya kan bro nah kita yang thrifting online ya sebisa mungkin harus bisa menghargai lah banyak sih king kayak orang-orang yang mikirnya kayak gini oh kamu kan jualan second tapi ya berarti aku harus beli beli murah kan gitu gimana king kalau menurutnya itu salah bro karena gini bro semua orang di dunia ini kalau kita berusaha pasti kan kita juga ingin dapat balasan yang baik iya sih setidaknya sedikit aja kita menghargai orang pasti kita bakal dihargai orang balik udah percaya itu karena apa usaha mereka pun juga bukan usaha yang sia-sia bro semenurutku ya karena yang mereka melakukan itu berarti kan ada dasar yang istilahnya yang mereka ingin untuk pemasukan mereka iya kan ingin pemasukannya mereka yang mungkin untuk income mereka untuk membantu keluarga atau family-nya kita kan juga gak tau tapi kalau kalian berfikirnya wah barang second itu murah salah sih kalau menurutnya salah ya salah banget karena apa gak semua barang second itu murahan bener kan wih bener sih itu ini lu aduh 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 bukan barang second itu murahan karena ya itu tadi kita ngeliat nilai value nya gak seperti apa karena belum tentu gak usah nyarinya ya ga gak usah nyarinya ya itu tadi udah rela panas-panasan sudah rela ya udah mengorbankan waktulah untuk demi usahanya dia untuk building tapi kalau kita sebagai buyer gak ngehargain mereka ya sakit hati dong kayak gimana istilahnya aku feedback nya juga ngeliat dari diriku sendiri kalau aku ditawar orang dengan seenaknya sendiri pasti pasti gak enak lah di dalam hati juga aduh kok begini banget sih istilahnya kita juga udah kasih murah udah ngasih istilahnya masih bisa nego setelah nego terus gak jadi gimana rasanya bro kan gak enak juga gak dihargain juga kan istilahnya ya itu sih bro kelupesannya banyak juga bro kelupesannya beat and run sudah apa wah udah banyak banget dah cuma istilahnya ya udah kita bersyukur aja sih karena aku yakin mungkin hari ini kita buka rezekinya mungkin di depan wih kok bisa denger nih kenapa nih kejika mungkin dah itu sih tetap bersyukur lah ya tetap bersyukur lah ya kalau aku hari ini mungkin tak mau tak usah ya mungkin kita berusaha lah bro siap siap semua jualan gak gak semudah membalikan kelapak tangan ya kan disitu juga kita membuilding suatu bisnis kan step by step step by step gak mungkin yang tiba-tiba kita legit gak mungkin bro mustahil kamu gak bisa ngelakuin itu kalau kamu bukan anak konglomerat gak mungkin ngelakuin itu bro iya kan iya kan bukan anak sultan mungkin rafatar bisa rafatar bisa rafatar bisa rafatar bisa aja tapi tapi mas cuman rafatar anak orang belum tentu dia bisa building langsung timbal langsung tinggi juga pasti dia kan juga melakukan step by step juga cuma untuk permodalan mungkin dari orangtuanya sudah ada cuma kalau rafatarnya lebih main passionnya dia tidak memandalkan orangtua pasti the best dia oh ya kong ngomongin modal nih king kenapa sih dulu modal pertama kali kamu beli king thrift online ya berapa modalnya modal modal awal ya aku di awal gak menentukan untuk mematok modal atau apa jadi jadi aku di awal itu ya udah jadi dulu aku dapet gaji aku ya dari berapa persennya itu aku buat akumulasiin buat jadi barang thrift jadi mending mending buat investor daripada buat beli barang sendiri ya bener di waktu itu aku mikirnya juga buat apa sih aku mau beli beli barang high-bis juga apa harga high-bis pun juga udah gak masuk akal guys iya kan waktu itu aku juga mikirnya ah ya udahlah aku anti mainstream waktu itu istilahnya aku orang yang istilahnya anti mainstream ah orang pake high-bis udah biasa udah banyak yang ini sama juga pake iya babe pake f-y pake yeezy semua bisa semua bisa beli bro tapi kalo kalian cari baju vintage kalian belum tentu bisa nemu bener gak? masran masran yang dulu kita salah satunya itu dan modal di awal gue sebenernya aku gak matok sih bro waktu itu mungkin di angka kisaran cuma alah paling 500 ribu kalo gak tujuran aku sih berkodak awal berkodak awal itu pun kalian dibawah itu pun sebenernya masih bisa banget dan masih bisa kalian cuanin lagi dari cuan kalian invest lagi terus masuk lagi dikelipat-kelipatin udah kalian bisa jadi mungkin jadi seller gede jadi kita gak tau dan intinya itu ya satu dulu ya penting just to do it ya just to do it kayak Nike just to do it oh gak ada kita gak disini gak dibaca ini ngomongin ini Ki ngomongin barang kan sih yang paling kini tuh berharga 5 5 5 barang berharga lah aku tunjukin barang-barang pertama aku yang masih ada sampai sekarang ya ini nilai sejarahnya cukup tinggi juga oke nih ini jaket tuh ini gak aku jual tapi aku sempet panjang di fitku tapi gak aku jual ini bener gak ada brand atau apapun tapi nilai sejarah historinya ini aku gak bakal jual karena apa aku pertama kali dapet barang thrift online yang kece dan keren dengan style hip hop ya ini ini style hip hop pertama kali bro mantap karena apa golgi-golgi kayak gini siapa sih dulu yang suka iya sih gak ada suka ya gak ada kalau mikirnya aduh aduh ini anak stylenya gimana sih tapi gua bodoh amat itu dari dulu orang yang bodoh amat yaudah style style aku gak pernah judge lu dan lu jangan pernah judge gua ya kan mantep kan ini nilai sejarahnya pertama kali aku punya jacket thrift dan emang aku waktu itu cari style-style hip hop karena hip hop pasti lebih ke gold pasti dan gak usah masalah apa masalah chain lah masalah grill apapun sudah pasti gold iya kan kalau gak gold ya ice berarti mereka diamond misalnya di king kalau dijual berapa sih king pengennya adanya king misalnya 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 ada orang nawar nih eh king boleh lah aku beli nyeketnya berapa misalnya misalnya berapa misalnya 3 juta pun gak gak aku lepas wih 3 juta wih gila ini kalau gak salah sama kayak penyanyanya bimo bimo dj jakarta wih ini samaan salam bimo cuma dia kalau gak salah inget bimo gak tau masih ada atau enggak ya dia warnanya lebih ke putih sama gurk kalau gak salah inget ya sama nih samaan kayak bimo salam bimo hehehe teman bimo terus next next aku ada lagi ini sih bro pasti gini sama ya kayak tadi ya iya sama tetap pajang ini juga nilai value nya juga lumayan lah meskipun banyak yang nawar apa gua kasih harga-harga murah tapi juga gak mau nih ini kalian cek sama kayak punya versace ada kalian cek nih siapa sih mau pake jaket-jaket begini ini gak ada merek bro tapi dalamnya bro macam-macam tutul dengan aku oh macam-macam tutul oh iya mantap iya ini pastinya aku gak apa ya sayang banget emang dari awal apa aku pergi pergi kemana waktu lagi party lagi apa pasti pakenya jaket-jaket begini meskipun dikatain temen-temen wih gayamu ya kayak hip hop banget stylenya ya emang style ku kesana bro jadi gak menggerak ya jadi anti mainstream aku anti mainstream bro udah itu aja sih karena apa style orangnya yaudah punya style masing-masing gak bisa kita ngejudge mereka juga gak bisa iya iya itu dua jaket ya bro sekarang sekarang apa tau ini salah satunya nih ini baru banget baru banget tapi kalian bisa ngeliat ini dipake juicy world rapper ya rapper ya juicy world terus abis gitu ada temennya Justin Bieber kalau gak salah seingatku ada terus satu lagi siapa waktu itu aku juga pernah ngeliat adalah rapper juga sama salah satunya sih juicy world ini misalnya kalau dijual king enggak deh enggak deh enggak deh enggak deh enggak aku dapet ini sudah bersyukur banget soalnya soalnya emang udah aku incet dari lama aku juga punya dulu zeppelin yang lama juga ada warna hitam cuma aku lebih sukanya yang tie dye kayak ini guys hati-hati tie dye naik daun ya bener ini 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 kalian subuh pasti ngeliatnya ini kalau subuh kalian kalau dulu sekolah sebelum waktu mandi pasti ngeliatnya rugen yuk ibro kita natal lama smombok abis gitu iyalah nah ini buat cari barang-barang begini bisa gak sih kira-kira nah itu itulah dari nilai dari barang-barang value yang kayak kita vintage atau mungkin ya mungkin ini masih tahunnya baru tapi kalian buat dapet ini lagi pun sudah mungkin susah karena ini terbitan kalo gak salah 2015 kan oh sorry 2016 tapi kalian tag nya bro dikeluar deon bro plus minusnya yakin plus minusnya ya barang seng sama barang baru lah ibaratnya gini bro kalau menurutku ya kalau ngomong soal plus minusnya lah kita kita beli barang baru semahal apapun barang baru kalau kita jual ke orang pasti harganya turun bener ya asli rugi ya bener 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 kalau kita invest barang dua gak usah jauh-jauh mobil aja deh oh iya bener mobil semakin belahan nilai value nya semakin tinggi tapi gak semua ya kita lihat juga perbandingannya dari value nya dari barang-barang tertentu juga gak semuanya bisa harganya mahal itu juga enggak cuma kan kita tahu selected item nya oh ini bakal naik nih oh ini bakal naik nih oh ini bakal naik nih value pun juga seperti itu semakin kuah semakin jauh bro berarti mending saya kan gak tinggal kalau aku lebih aku ya lebih jauh-jauh aku i don't fucking kan orang sama sih ngapain setel aduh baju saya ke rumah lu bisa gak dapetin baju ke gua oh pengerin pengerin bu bisa gak dapetin baju ke gua anjing emang eh anjir enjir gak boleh gak boleh kalian kalau beli dapet baru aku beli ke S&M beli ke Zara sama kita bisa samaan kalau kamu yang vintage bisa gak mungkin di Indonesia mungkin ada yang 1,2,3,4 orang yang bisa punya tapi gak semua ya mungkin gak semua tapi di barang dunia lain juga paling 1,2,3,4 bener karena barang vintage gak nergitin lagi bro itu oke next king yang ketiga nih king nih kesayanganku banget nih nih kalian taruh Smackdown pasti tahun 2000an juga taruh ini siapa oh si itu si 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 di pasaran banyak nih tapi bootleg atau apa yang dapet langsung dari officialnya agak susah sih kelihatannya agak jarang kebanyakan sih bootleg banyak banget kalau bootlegnya tapi aku dapet officialnya ini pun juga alhamdulillah makanya aku gak bakal jual karena ini size ku mantap guys cah 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 monster bruv cah cah oke lah bro udah ini kita ngomongin apa lagi nih King kita ngomongin kirim panjau kemana King kirim panjau kemana alhamdulillah sih selama aku buka 6 bulan ini ya bro 6-7 bulan ya 6-7 bulan dari 2011 sampai sekarang alhamdulillah udah sampai ke malaysia udah pernah ke singapura pernah dari luar luar negeri harus aja 2 tahun baru aku wih gila emang ke sabah malaysia pernah brunei pernah terus ke paling jauh atlanta pernah atlanta? iya atlanta pernah amerika itu ya? amerika amerika pak amerika aduh belinya dijual banyak dong ya tapi kan semua itu kita buildingnya pun juga stay by stay tapi itu tadi kalau kita baik sama orang jalan pasti penting kita positif thinking jangan negatif ya alhamdulillah jadi aku pun juga di malaysia pun kan juga pernah stay disana juga beberapa tahun lah istilahnya aku bangun buildingnya jujur ya aku malah pertama kali vintage-vintage aku melihat itu banyak di malaysia waktu itu di daerah johor, di daerah PL itu aku style, aku pun juga beberapa beli disana karena apa? ya itu tadi aku emang juga pecintanya pecinta barang-barang lama juga bukan yang barang-barang baru ya adalah barang-baru punya satu dua pasti punya cuma istilahnya apalagi hebohnya berapa lama juga suka ya dari situ aku makanya udah aku pikiran oh ya udahlah bangun linknya kita mulai dari yang pernah kita tempatin makanya aku di malaysia juga ada beberapa temen nah alhamdulillah kita bisa sampai kesana sama temen-temen di singapore ada di amerika juga ya udahlah pokoknya bangun relationshipnya yang bagus aja kita jadi orang juga open minded aja lah bro yang penting terutama positif udah gitu bro makanya itu kita gak boleh terlalu banyak negatif pingin sama orang ya pasti feedbacknya ke kita juga negatif bahkan balut negatif juga ke kita kalau kita orangnya positif ya bakal balutnya ke kita juga itu sih bro tapi aku bukan bang guru ya itu cuma saran aja dari saya aduh suku ini ya itu sih dit ya untuk mungkin perjalanan masih baru banget lah masih banyak seller-seller gede di luar sana ya di luar-luar sana masih 6 bulan loh ya tapi ya masih banyak belajar aku masih banyak belajar jangan malu belajar intinya itu